Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa berjumpa lagi dengan saya Solim Padlian di Kabar Kota Kedepatian Biang Sari melaksanakan kundurisko sebagai bentuk syukur atas hasil panen Acara ini juga sebagai salah satu upaya untuk melestarikan adat istiadat Berikut luputannya Kedepatian Biang Sari rutin melaksanakan kundurisko setiap tahunnya Selain untuk mensyukuri atas hasil panen Acara ini juga sebagai salah satu upaya untuk melestarikan adat istiadat Kundurisko Kedepatian Biang Sari rutin dilaksanakan setiap tahunnya Selain untuk mensyukuri atas hasil panen Kundurisko juga dimaksudkan untuk mengangkat depati Nini Mama dan toko adat Tradisi turun-tumurun ini diikuti dengan antusias oleh masyarakat Kedepatian Biang Sari Pada acara ini para Nini Mama membawa Benda Pusaka turun dari rumah gedang Kedepatian Biang Sari Pengasi Lama Selanjutnya Nini Mama membawa Benda Pusaka keliling kampung Kemudian Benda Pusaka akan dilakukan proses melimau Atau memandikan Benda Pusaka oleh Depati Biang Sari dan kembarekan Dalam acara ini disajikan berbagai panganan tradisional Seperti lemang dan makanan tradisional yang lainnya Selain itu pada pelaksanaan acara kenduri Juga ditampilkan tari adat Biang Sari Yaitu pencak silat dan tari bakung oleh pemuda-pemudi pengasi lama Subur Budiman yang pada Kundurisko kali ini dikukuhkan dengan gelar Mangku Raji Pengasi mengatakan Dengan adanya pelaksanaan kenduri adat Setiap tahun ini tentunya akan mampu menggali nilai-nilai luhur budaya Yang tidak hanya akan berguna bagi daerah ini saja Akan tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat luas Pada malam hari ini saya didampingi oleh Depati dan Ketua Adat Daripada Depati Biang Sari Kami pada malam hari ini melaksanakan kegiatan penurisko Penurisko Depati Biang Sari Yang acara ini sudah dilaksanakan berabad-abad lamanya Untuk menghormati dan menghargai Serta menghargai daripada jasa-jasa para leluhur kami Pada malam hari ini kami berterima kasih diundang untuk bisa hadir di sini Dalam acara kenduri seko ini yang luar biasa Pada malam hari ini Bapak Depati mengeluarkan Menurunkan seko yang ada milik daripada Depati Biang Sari Yang berubah pedang, yang memiliki Sutan Panglimo Dan berubah sebuah kendih Dan yang lebih sakral lagi adalah Kami bisa menyaksikan kabung atau kain Yang diberikan empat kepada Depati Kerinci itu Salah satunya diterima oleh Depati Biang Sari Yang dahulu berserahkan oleh Raja Jambi ya Untuk kita kerinci mendapatkan harga dari Raja Jambi Dan itulah yang pada malam hari ini kita laksanakan Dan ini hanya dilaksanakan pada malam-malam tertentu saja Dan acara kegiatan ini hanya dilakukan rutin Setiap setelah pelaksanaan daripada Acara Hari Raya Kurban Dan ini sudah dilaksanakan Alhamdulillah Nanti kami akan bekerjasama dengan para Depati Untuk melaksanakan penulisiko yang lebih besar lagi Yang lebih menggaung Yang bersifatnya untuk mengenalkan Bahwa Depati Biang Sari ini kemerataannya Marwahnya harus kita angkat ke permukaan Bahwa Depati Biang Sari punya peran penting Dalam pemerintahan kerinci Dalam adat kerinci di masa lalu Terima kasih Pelaksanaan Kudirisko ini juga dimaksudkan Sebagai salah satu upaya pelestarian Serta pengenalan budaya Dan adat istiadat kepada generasi muda Di wilayah Kedepatian Biang Sari khususnya Subur Budiman berharap Kegiatan Kudirisko ini bisa dilaksanakan setiap tahunnya Kedepannya Kudirisko ini akan dilaksanakan Secara besar-besaran Karena Depati Biang Sari merupakan Depati Empat Alam Kerinci Edi Tanjung SPTV melaporkan